Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, TARM, SKP, NS, NKES Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga Dinas Kesehatan Kepotensi Jai Provinsi Sulawesi Selatan Hari ini saya akan berbagi informasi kepada seluruh teman-teman dan seluruh masyarakat terkait 5 pilar STBM STBM adalah salah satu program pemerintah untuk melakukan pendekatan secara partisipatif yang mengajak masyarakat untuk menganalisis suatu kondisi sanitasi lingkungannya serta mengajak masyarakat untuk merubah perilaku higienis dan saniter melalui suatu proses pemicuan sehingga masyarakat dapat berpikir dan mengambil tindakan untuk meninggalkan kebiasaan buruk yang akan dapat berimplikasi kepada semua masyarakat dalam artian kebiasaan buruk tersebut dapat mencegah penularan beberapa penyakit yang berbasis lingkungan Berikut yang termasuk dalam 5 pilar STBM Yang pertama, stop buang air besar sembarangan atau stop BADS Gunakanlah jamban sehat seperti WC atau toilet untuk buang air besar Jangan Anda membuang air besar di sembarang tempat apalagi di tempat terbuka Seperti di sungai, sawah, kebun, tanah lapang, laut, pantai, empang Apalagi di pinggir jalan atau di pinggir jalan Bahaya teman-teman Teman-teman bisa tertabrak mobil Pilar yang kedua adalah cuci tangan pakai sabun atau CTPS Cucilah tangan Anda di air mengalir dengan menggunakan sabun sebelum menyiapkan makanan sebelum makan, sebelum memegang bayi Anda kemudian setelah buang air besar atau setelah menceboki anak Pilar yang ketiga adalah PAM-RT atau pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga Masaklah air sebelum dikonsumsi Kemudian terapkanlah prinsip sanitasi dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga Anda Lalu simpanlah makanan Anda di tempat yang bersih dan tertutup Pilar yang keempat adalah pengelolaan sampah rumah tangga atau PSRT Siapkan tempat sampah tertutup di rumah Anda Pilar sampah Anda menjadi beberapa bagian yaitu ada sampah basah atau sampah organik yang terdiri dari sisa-sisa makanan, sisa buah-buahan, saru-saruan dan lain-lain Kemudian ada tempat sampah untuk sampah yang kering Lalu gunakan prinsip mengurangi sampah atau reduce kemudian memakai ulang atau reuse dan mendalur ulang sampah atau resika Teman-teman sekalian Sampah yang menggunungi itu akan membawa musibah Tetapi sampah yang diolah membawa berkah Pilar yang terakhir Pengelolaan Limba Rumah Tangga atau PAL-RT Lakukanlah pengelolaan limba cair rumah tangga Anda seperti air sisa dari mencuci dapur dan kamar mandi Yang memenuhi standar babu memutuh kesehatan lingkungan Seperti membuat saluran pembuangan air limba Kenapa? Karena jika pengelolaan air limba cair rumah tangga ini tidak dikelola dengan baik Apalagi di sekitar rumah Anda itu ada sumur bisa saja airnya meresap masuk ke dalam sumur Anda Sehingga kualitas air sumur Anda itu menjadi tidak sehat itu menjadi berbau, menjadi berwarna dan berasa Amankan air limba-mu jangan cemari lingkungan Demikian yang bisa saya sampaikan tentang 5 Pilar STDM Semoga saja kita semua terhindar dari suatu penyakit yang berbasis lingkungan Saya tak lupa mengingatkan kepada teman-teman sekalian jangan lupa nonton video terbaru dari saya yang ini dan video terbaik untuk Anda yang ini serta jangan lupa subscribe channel saya yang ada di sini Terima kasih telah menonton Sampai jumpa dan salam STDM World 2021